Presiden Jokowi Dodo menyinggung soal kenaikan harga beras di Indonesia. Hal itu disampaikan Jokowi dalam acara Rapim TNI Polri pada Rabu 28 Februari. Jokowi mengatakan bahwa salah satu faktor harga beras naik akibat perang. Ia menyinggung perang Rusia-Ukraina belum selesai, yang kini sudah disusul oleh serangan Israel di jalur Gaza. Belum lagi, Jokowi mengatakan Yaman turut dalam perang tersebut. Kondisi itulah yang membuat rantai pasok makanan terganggu. Juga sulit dihitung, sulit dikalkulasi. Lenskap ekonomi, lenskap politik dunia juga sulit dikalkulasi, sulit dihitung. Kita tahu konflik di Ukraina belum selesai. Datang konflik Gaza, ada tambahan Yaman, sehingga menyebabkan inflasi pangan melanda dunia. Kita tahu kalau dulu banyak yang menawarkan kepada kita, misalnya beras, hampir semua negara produsen beras menawarkan berasnya kepada kita. Sekarang ini kita mencari beras ke negara-negara produsen itu juga tidak gampang dan tidak mudah. Karena semuanya sekarang ini ngerim untuk tidak ekspor bahan pangannya. Baik gantum maupun beras akibat perubahan iklim, akibat perubahan cuaca dan gangguan rantai pasok.